Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju. Kenapa lama banget ya 2045? Coba kita lihat dulu, apa saja yang menjadi target agar tercapainya Indonesia sebagai negara maju. Nah, apakah Indonesia bisa mencapai ini semua dalam waktu dekat? Coba kita ulas sama-sama. Indonesia menargetkan pada 2045 produk domestik bruto nasional sebesar US$7 triliun atau PDB per kapitanya sekitar US$23.000. Atau, dengan kata lain, pendapatan Indonesia 320 juta per kapita per tahun atau sekitar 27 juta per bulan. Yang akan membuat Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati 0%. Namun, Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2019 PDB per kapitan Indonesia sebesar US$4.174,9 atau setara dengan 59,1 juta rupiah. Masih sangat jauh bukan untuk mencapainya? Apakah 2045 pasti akan tercapai? Bukan sebuah jaminan. Karena hal ini diperlukan juga faktor-faktor yang mendukung untuk mencapainya seperti SDM yang mempuni dan unggul yang diperkuat melalui Pendidikan, pelatihan, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Lalu, infrastruktur yang layak guna mendukung mobilitas dan pembangunan. Birokrasi pemerintah yang harus diperbaiki seperti kualitas pelayanannya, efensiasi proses e-bisnis, dan juga bersih dari korupsi sehingga sumber daya ekonomi menjadi sehat. Dan penyediaan teknologi guna mendukung research and development. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045, bahkan bisa lebih cepat lagi. Dirgahai Indonesia ku, ke-75 Indonesia Maju!